Sejumlah polisi wanita dari Polres Blitar Kota ini setiap bulan rutin mengirimkan bantuan sembako bagi warga disabilitas. Setiap penyandang disabilitas diberikan 5 kg beras, mie instan, serta gula. Pada kegiatan ini ada 50 penyandang disabilitas yang menerima bantuan paket sembako. Dalam pemberian sembako ini, Polres Blitar Kota langsung mengantar ke rumah warga sehingga tidak terjadi kerumunan masa yang dikhawatirkan dapat menyebarkan COVID-19. Polres Blitar Kota berharap bantuan yang diberikan ini dapat meringankan beban para penyandang disabilitas. Selain itu, dengan kegiatan ini diharapkan mampu menggugah rasa kebedulian warga sekitar untuk saling membantu di tengah pandemi corona. Kemudian, selain memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk pentingnya protokol kesehatan, kami dari tim Sri Kandi juga memberikan ginkisan sembako kepada para disabilitas yang ada di silasih Kota Blitar. Rencananya, kegiatan berbagi ini akan terus dilakukan hingga pandemi corona berakhir. Sementara itu, Polres Blitar Kota terus mensosialisasikan penggunaan masker dan jaga jarak di seluruh fasilitas umum untuk menjaga penyebaran virus corona.